Pemerintah daerah Kabupaten Pati merencanakan 1,3 miliar rupiah untuk anggaran bantuan tunai listrik di tahun anggaran 2018 Tiap desa akan merima alokasi sebesar 20 juta rupiah untuk dipergunakan stimulan penerangan yang ada di perdesaan Di tahun anggaran 2018 PMK Pati menargetkan 65 desa menerima bantuan tunai listrik Bupati Pati berharap program ini berjalan optimal dan tidak untuk golongan tertentu melainkan sebagai jawaban keluhan masyarakat Pemerintah daerah Kabupaten Pati dikatakan jumlahnya kemudian nominalnya itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menganggung mobil karena ini kalau proposalisamian itu kan rata-rata saya punya swadria sekian kemudian yang dibutuhkan sekian tapi kenyataan ya ada juga yang Bupati Harianto menambahkan masyarakat bisa memonitor program ini secara langsung dengan berkoordinasi dengan kepala desa karena jika masih ada yang terbilang darurat dan belum dimasukkan dalam perencanaan dapat direkomendasikan pada anggaran perubahan Oksanu Rajai Simpang 5 TV melaporkan